Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar kembali menggelar kuliah umum sekaligus penandatanganan MOU kerjasama. Kuliah umum kali ini menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Arief Hidayat. Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Imadi Sukamerte. Dihadiri pula oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, Wakil Dekan, Dosen, dan Mahasiswa. Kuliah umum ini digelar secara hybrid, daring, dan luring. Dalam kesempatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman secara elektronik antara Rektor Universitas Mahasaraswati, Mahdi Sukamerte, dan Sekjen Mahkamah Konstitusi RI secara daring. MOU tersebut terkait kerjasama akademik antara UNMAS dan MKRI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa mengatakan, implementasi dari MOU ini adalah akan ada praktisi dari MK yang akan memberikan kuliah di Fakultas Hukum UNMAS atau dosen dan mahasiswa akan melakukan kunjungan ke kantor Mahkamah Konstitusi di Jakarta dalam rangka penelitian maupun kegiatan akademik lainnya. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, kuliah umum ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, mengetahui tentang Tupok C. MK. Mata kuliah MK adalah salah satu mata kuliah yang akan didapatkan mahasiswa pada semester 5, selain mata kuliah tentang negara hukum dan demokrasi. Pada mata kuliah MK, mahasiswa akan mengetahui fungsi kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi dan bagaimana cara-cara beracara di MK. Selain itu, secara khusus juga ada materi tentang judicial review, perselisihan pemilihan umum, sengketa lembaga negara, dan permasalahan pada partai politik. Mata kuliah ini penting mengingat MKRI sebagai penjaga konstitusi, penjaga hak warga negara, menjaga ideologi bangsa dan hak asesi manusia. Setelah mengikuti kuliah umum ini, harapannya mahasiswa fakultas hukum ke depan bisa memahami ruang lingkup kerja MK dan makin memantapkan pengetahuan hukum mahasiswa. Karena kita salah satunya adalah menciptakan mahasiswa yang terampil di bidang hukum, salah satu terampilannya itu adalah tentunya di bidang beracara. Maka mata kuliah yang khususnya, itu mata kuliah yang menjadi poin penting dalam hukum acara MK, salah satunya, selain juga hukum acara pendata, pidana, termasuk tata usaha negara. Jadi, terampilan dalam hal beracara menjadi poin penting dalam setiap hukum acara, tempat kuliah yang disampaikan, selain teori, praktik nanti dalam persidangan semuanya yang sudah kita ada. Sementara itu, Hakim MKRI Profesor Arief Hidayat mengatakan, di era disrupsi sekarang ini, generasi muda diharapkan tetap tegak dan tetap berorientasi pada konstitusi negara yakni Pancasila. Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia untuk mengikat kemajemukan bangsa. Ini adalah ideologi yang tepat. Mari kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berhukum acara. Kalau sampai hari ini masih ada kekurangan, masih ada ketimbangan sosial, masih ada kemiskinan, ada kebocoran, dan masih ada permasalahan-permasalahan hukum, misalnya korupsi, terorisme. Mari kita bersama-sama kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan itu, kita jaga jangan sampai itu terjadi dan membesar. Mari kita berantas bersama-sama. Kita tunjukkan kepada semua stakeholder bahwa mengelola NKRI ini butuh niat yang baik, orientasi yang baik, mengabdi yang baik untuk kepentingan pelayanan kepada seluruh karya negara.